Tim Presiden terima bonus 100 juta, ayo boleh kaget semuanya ini nih. Bahagianya puluhan karyawan ini dibagikan uang jutaan rupiah langsung dari lantai 3 rumah Mutahara, seorang pengusaha tas di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ia membagikan uang sebesar 100 juta rupiah untuk 70 karyawannya. Hasil bonus usaha online selama 2 tahun. Ide tebar uang bonus itu merupakan ide karyawannya agar pembagiannya semakin semarak dan seru. Dari atas kan, biar seru aja. Memang tradisinya tidak dilempar dari atas atau memang dibagi-bagi gitu biasanya? Tidak, kan biasanya dibuat rekreasi ya, jadi kan tidak ada nominal uang, mungkin cuma uang saku. Kalau sekarang kan 2 tahun tidak rekreasi, dibilang banyak kan uang, jadi mending dibikin. Sejak tahun 2015, usaha Mutahara bukan hanya bergerak di bidang produksi tas, namun juga masker dan aksesoris yang dijual secara online. Ia merintis usahanya bersama sang suami Aminul Wahab, yang kini setiap harinya bisa menjual 300-400 paket kiriman. Itu sebenarnya video dan udah lama, lama sekali sih. Bulan Maret. Bulan Maret ya, cuma kenapa sih baru viral sekarang saya juga gak tahu. Dan minta maaf kalau. Dan minta maaf ya kalau ini video saya mungkin bisa membuat narasi yang beda-beda, terus membuat kehidupan, sebenarnya saya gak berniat seperti itu. Itu semata-mata hanya untuk karyawan saya, bukan untuk orang umum gitu. Hanya karyawan saya yang mendapatkan bonusnya. Video tebar uang 100 juta ini pun viral di media sosial, hingga ditonton 5 juta lebih penonton TikTok. Terima kasih telah menonton!